Pemisah pendidikan adalah hak setiap anak termasuk anak-anak baduy. Nah, penduli akan pendidikan anak suku baduy adalah konsen narasumber saya hari ini. Jadi dia berani mendobrak adat istiadat dan secara sembunyi-sembunyi menjadi guru bagi mereka warga baduy yang ingin belajar membaca dan menulis. Lalu siapakah dia? Kita simak di sini di People and Inspiration bersama Nuri Sibli. Nuri Sibli adalah salah satu perempuan yang peduli dengan pendidikan anak-anak baduy. Berawal dari sekedar jalan-jalan ke kampung baduy di waktu senggang, Nuri pun jatuh cinta dan tak bisa melepas wajah lugu anak-anak itu dari pikirannya. Ia pun kerap kembali demi keluarga keduanya di baduy. Halo, halo. Apa kabar? Wah, ini dia. Halo, mbak. Apa kabar, mbak? Siapa nih? Ando, ya? Iya, dong. Ando, dong. Pasti Pak Nuri, kan? Nuri Sibli, kan? Pasti. Udah ada tulisannya, suami? Iya. Duduk, 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 duduk. Kenalin, ini Narman. Hai. Rolando. Wah, luar biasa. Ini Narsan. Narsan. Narman dan Narsan. Oh, datang kapan? Kemarin. Oh, kemarin, ya? Wow. Jadi, ini sekarang lagi ngapain, nih? Mengulang, sebetulnya, pelajaran yang kita pengen mendekatkan kembali ke mereka pengetahuan tentang baduy itu sendiri, gitu. Jadi, kadang-kadang anak generasi sekarang kalau ditanya, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Gitu, kan? Mereka juga bingung, gitu loh. Karena pengetahuan mereka, apa yang mereka tahu tentang aturan adat itu sendiri juga banyak yang minus. Nah, mereka yang kebetulan udah bisa nulis. Jadi, saya selalu kasih PR. Ayo, bisa dijelasin nggak? Ketika bertutur, itu kan kadang-kadang juga punya kemampuan sendiri, ya, gitu. Jadi, bisa cerita nggak sih tentang apa bedanya baduy dalam dengan baduy luar, gitu. Belum lagi di sana tuh ada semacam upacara besar namanya seba. Nah, banyak anak-anak yang ikutan seba, tapi juga tidak bisa menjelaskan seba itu apa, gitu. Jadi, nah, begitu dituliskan, mereka jadi mikir. Jadi, selain yang apa yang mereka tahu, juga ada pesan yang ingin mereka sampaikan melalui tulisan-tulisan ini, gitu. Jadi, pelajaran-pelajaran sebetulnya yang, apa yang mereka ikuti di adat dan lingkungan mereka sendiri, gitu. Wow, keren banget. Berarti lagi belajar nih, saya ganggu sebentar, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, dong. Sorry ya, Narman, harusnya. Oke, Mbak Nurini, saya mau tanya-tanya dulu nih. Jadi, awalnya dulu, kalau saya baca-baca, Mbak Nurini kan ini adalah traveler, fotografer, ya kan, lebih tepatnya. Udah gitu, datang ke Baduy, dan akhirnya seperti ketagihan, gitu. Datang-datang terus, apa yang buat Mbak itu akhirnya? Apa ya? Buat saya, Baduy menjadi rumah kedua, gitu. Setelah saya rumah tinggal di sini, yang sebetulnya saya lahir di Banten. Saya lahir di Banten, dan Baduy itu sendiri juga akan bagian dari Banten, wilayahnya, gitu. Tapi buat saya, mereka adalah saudara-saudara kita yang berbeda dengan masyarakat di luar. Yang punya tradisi, adat, budaya, filosofi kehidupan, gitu. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di sana, gitu. Jadi, saya nggak bosan-bosan sampai hari ini dari tahun berapa ya? Saya sekolah lah. Dari saya sekolah, terus sampai masuk kuliah, udah ke sana mundar mandir, gitu. Jadi, yang saya bangun adalah konektivitas dengan anak-anak ini adalah teman, gitu. Jadi, baik dari Baduy Dalam maupun Baduy Luar, mereka adalah teman kita, gitu. Syukur-syukur bisa jadi saudara. Ini menarik ya, Mbak Ibranti, Mbak Nuri sendiri tentunya punya banyak sekali pengalaman yang membuat Mbak Nuri itu kayak susah nih kalau nggak ke Baduy ini. Ya, kan selalu membuat baik. Apa sih pengalaman-pengalaman menarik apa yang bisa dicerita tentang Baduy? Banyak sekali ya. Baduy itu kan ada Baduy Dalam, Baduy Luar, gitu. Jadi, sampai hari ini yang kita sama-sama tahu pakaian mereka kalau di Baduy Luar, mereka sudah boleh pakai sandal, terus boleh pakai pakaian yang sudah berjahit. Sementara kalau yang di Baduy Dalam, sorry jahitan mesin maksud saya, sedangkan Baduy Dalam itu masih jahitan yang memang dengan tangan. Jadi, hasil tenun itu hanya dijahit dengan tangan ya. Itu menunjukkan kesederhanaan. Dan mereka semua berseragam. Jadi, yang namanya Baduy Dalam ada tiga kampung, ada Cibeo, Cikesik, Cikartawana, dan itu semuanya itu mereka pakai baju seragam. Tanpa terkecuali. Jadi, sampai anak-anak kecil segala macam itu mereka bajunya sama semua, gitu. Nah, kebersamaan itu juga bukan hanya pada pakaian, tapi mereka turunkan pada perilaku kehidupan sehari-hari mereka, gitu, yang punya kegiatan atau kebiasaan. Misalnya, setelah hasil musim panen, mereka makan bersama, lalu gotong royongnya juga sangat tinggi ya. Kalau misalnya ada rumah yang rusak atau ada rumah yang harus berpindah, gitu. Karena rumah buat mereka boleh bangun atau dipindahkan, itu kan bagaimana keputusan adat. Dan itu jangan ragu. Mereka nggak harus pusing-pusing cari tukang untuk memindahkan rumah itu. Tapi mereka kebersamaan itu yang harus dibangun. Terus, filosofis saling percaya. Saya sampai hari ini masih amaze ketika misalnya di luar sana banyak sekali pemberitaan, sandal aja di masjid kemalingan, gitu kan. Sementara, betul, sementara di dalam, gitu. Alhamdulillah saya mundar-mandir ke sana sepanjang perjalanan saya, gitu kan. Karena mencur itu sangat dilarang sekali. Begitu juga soal urusan interaksi dengan lawan jenis, misalnya. Sangat luar biasa. Mereka membatasi diri yang tidak mudah colek-colek, goda-godain orang, gitu. Jadi, kalaupun ada sampai kemudian misalnya perempuan yang misalnya digoda-goda segala macam, mereka ternyata pengunjung, gitu. Disuruh pengunjung sendiri. Sementara tatanan kehidupan yang di dalamnya, itu bahwa saya luar biasa banget. Makanya saya bilang, syarat dengan filosofi. Jadi kalau saya bilang, kehidupan orang badu itu syarat dengan filosofi. Mulai dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka jalani, sampai apa yang mereka kenakan, gitu. Jadi, kebetulan saya muslim. Jadi, belajar sama mereka yang notabene tidak beragama, boleh saya katakan. Karena agama mereka adalah Sunda Wiwitan, gitu kan. Tetapi, mengajarkan banyak hal tentang kemanusiaan. Kita kan diajarin Nehablum Minanas, gitu. Nah, di Baduy itu luar biasa. Apa yang membuat Anda begitu peduli dengan anak-anak ini mengenai pendidikan? Sepeduli, ya. Berangkatnya sih lebih kepada kegelisahan saya mungkin di luar sana banyak anak-anak yang, ya salah satunya di Baduy, yang tidak mendapat kesempatan, meskipun memang terbentur oleh ketentuan, oleh ketentuan adat. Nah, oke. Tapi, zaman sudah berubah, zaman sudah bergeser. Interaksi hubungan luar dengan dalam, dengan masyarakat di dalam itu sendiri juga sudah sangat tinggi, gitu kan. Jadi, bagaimana mengatasinya? Saya menjalankan itu dengan pertemanan ya, persahabatan dengan anak-anak yang ada di Baduy. Paling tidak, bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi. Karena buat teman-teman di Baduy atau anak-anak di Baduy, komunikasi aja juga tabu, gitu. Nah, belum sampai keperubahan, tapi lebih kepada justru memahami fundamental itu sendiri juga. Mereka juga banyak minusnya, gitu. Jadi, kalau bicara peduli, saya cuma ingin anak-anak Indonesia juga punya hak yang sama, gitu. Mereka tahu tentang apa yang mereka jalani tentang kehidupan, lebih luasnya mereka memahami tentang Indonesia, gitu. Mulia sekali. Enggak, loh. Ya, Pak Mirsa, kita masih akan ngobrol banyak lagi bersama Mbak Nuri Sibli ini. Tentunya tentang pengalaman mereka bersama suku-suku Baduy. Nah, ini fotonya keren-keren. Tapi, sesaat lagi, Pak Mirsa, kami akan kasih lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Tentu lagi kemarin, lagi belajar.